Intro Sakit ma, aduh sakit Aduh sakit ma, sakit Aduh Sakit ma Sakit banget mas, saya gak kuat lagi ma Sakit Ya Allah Jamilah, sabar sebentar ya Sabar dikit lagi Sakitnya dimana? Ini ma, kemaluan saya sakit ma Ini saya sakit Aduh Sabar-sabarnya ma, mana yang sakit Kemaluan saya sakit Dokter sakit sekali dokter Sabar ya, sebentar saya periksa Sakit 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 Aduh Gimana dok? Bisa ikut saya keluar sebentar? Ya, sebentar ya Sabar ya mbak ya Aduh sakit Sakit dokter Bagaimana keadaannya dok? Penyakitnya memang benar-benar aneh Katanya kemaluannya sakit Sepertinya memang ada yang di luar logika Aduh sakit Sakit Dokter, sebenernya ada apa dengan kemaluannya? Apa boleh saya melihat ya? Sakit 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 Aduh Sakit Sakit Aduh Sakit Aduh Sakit Bo Biji Tolong saya mbak Sakit banget mbak Saya gak kuat lagi Aduh Bo busuk menyengat sekali nih Kenapa mbak Kenapa mbak? Kenapa mbak kemaluan saya mbak? Mbak Sakit Aduh Sakit Aduh Sakit Aduh Sakit Mbak Mau kemana kamu? Untuk apa kamu mau tau kemana aku pergi? Saya ini suami kamu Saya harus tau dong kamu mau pergi kemana Lagipula kan ini sudah mau maghrib Kita hanya sama suami kau malah nantang seperti ini Kamu nih akhir-akhir ini bawaannya marah-marah terus Sebenernya apa sih mau kamu? Kamu mau tau apa mau aku? Dengar ya Aku udah bosan hidup susah sama kamu Kalau aku gak kawin sama kamu Mungkin hidup aku sudah lebih enak Sudah menjadi seperti orang-orang kaya itu Ngerti? Jamilah Kita harus bersyukur Masih bisa makan Masih bisa menyukurahkan ini anak kita Bersyukur apanya? Hah? Hidup susah dan miskin seperti ini yang harus kita syukuri Ya? Masya Allah Kamu tidak usah bawa-bawa nama Allah Percuma Kita tetap hidup susah Dan dengan bersyukur Allah akan merubah hidup kita menjadi kaya Mana tidak pernah ada perubahan? Iya kan? Astagfirullahaladzim Sabar Mil sabar Jangan banyak halesan Kamu itu memang ditakdirkan untuk menjadi miskin Jadi berpikir kaya Gak pernah ada lagi seperti itu dalam pikiran kamu Menyesal aku terima lamaran dari kamu Hidup aku tambah susah menderita Gak pernah dapat rezeki Jamilah Rezeki itu Allah yang menentukan Kamu bersabarlah sedikit Mil Kalau memang mau kaya ya terus bekerja Dan berdoa Jangan ceramahi aku soal itu Berdoa sudah tidak ada gunanya Buktinya Kamu tetap berdoa tapi terus aja hidup kamu miskin Mil Saya bukannya mau menceramahi kamu bukan Sabar dong Sabar Udah deh Kamu jangan banyak ngomong Pusing aku Lebih baik aku pergi dari rumah pembawa sial ini Aku gak mau ketularan mental miskin seperti kamu Astagfirullahaladzim Jamilah Jamilah Ya Allah Sesungguhnya engkau yang memberi ampunan ya Allah Tapi engkau yang mahat tahu Berilah petunjuk istri hamba yang sudah diputahkan hatinya kepada dunia semata-mata ya Allah Sampai jumpa 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 Waduh, Bos! Eh, nyetir nggak pakai mata. Buta ya? Neng, maaf, Neng. Nggak sengaja. Nggak sengaja, nggak sengaja. Untung saya nggak apa-apa. Gimana kalau misalnya sampai ketabrak? Situ bisa gantiin badan saya yang bahenol, ha? Bos! Cantik-cantik, galak bener kayak Lohan. Tapi ngomong-ngomong, perasaan ini cewek bisa nih, Bos. Lo lihat nih, sebentar lagi dia jatuh di pelukan gue. Iya, Bos! Coba, Bos! Coba! Penang aja. Eh, ngomongin apa kalian berdua? Neng, saya minta maaf banget, Neng. Saya benar-benar nggak sengaja barusan. Tapi, boleh kita kenalan, Neng? Neng, Neng! Hah? 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 Kacuan dulu, Bos! Hah? Hah? Eh, orang ajar, loh! Sadakallahul Azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, kok Ibu mau pulang? Ibu kemana? Pak, apa Ibu pergi jauh seperti dulu? Bapak tidak tahu sayang ibumu pergi kemana Tadi sore waktu kamu mengaji Ibumu pergi begitu saja Padahal waktu itu sudah hampir maghrib Bapak sama ibu berantem lagi ya Bener gitu pak Ibu jahat Ibu udah gak sayang lagi pak sama kita Ina gak mau punya ibu kayak gitu Ibu udah gak sayang mama Ina Sayang gak boleh ngomong seperti itu ya Gak boleh Mungkin ibumu butuh hal-hal baru yang selama ini Gak bisa bapak berikan pada dia Jadi ini semua salah bapak Ibu kamu tidak salah apa-apa sayang Bapak gak jahat Bapak gak salah Yang jahat itu ibu pak Sayang Ibu Udah 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 sini Udah gak sayang Bos Gimana bos Jangan digatung Ngedeketin tuh cewak Ngedeketin tuh cewak Nusah bos Modinya tuh dari bawah ke atas Seger bener Kayak ontak teranjang Bos kalau kagak mau Udin dulu anda Udin mau banget Hehehe Enak kajel Gue juga mau Dimana-mana Yang ngerasain tuh bos duluan Sisanya baru anak buah Oh iya Gak apa-apa dah Yang penting kebahagiaan ya Usah bos Usah bos Tuh adon ngeliatin Udah bos deketin itu Tenang-tenang Bikin gue nervosa aja Bedao ada Hanya panjang Liat nih Wow Maaf mengganggu Abang mau minta maaf Atas kejadian tadi Perkenalkan nih Nama Abang Yanto Yanto bin Kunchoro di Ningang Milah Nama yang cantik sekarang Sesuai dengan orangnya Emangnya mas mau antar barang kemana sih? Rencananya sih Mas mau ke Jakarta Mas mau antar pisang Emang Neng mau ikut? Kalau Neng mau ikut Kita berangkatnya besok siang Emangnya kalau aku ikut boleh? Boleh sekali Neng Dengan senang hati saya Mas bisa aja Genit deh Tep lu Emang hebat dah bos gue Sekali toal Langsung ikut Hei Milah Berhenti Mil Milah Kamu kemana? Jangan maju selangkapu Kalau kamu berani Aku akan Masya Allah Mil Tolong jangan berbuah teka seperti itu Mil Ya Allah Kamu pikir aku takut mati apa? Hah? Ayo jawab jalan di maja Iya 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 Saya janji saya tidak akan mengejar kamu Tapi tolong pisau itu Tolong jangan seperti itu Mil Ya Allah Dengar ya Mulai sekarang kita udah bukan suami istri lagi Titik Jamilah Ibu 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 mau kemana? Kamu gak usah banyak tanya Mulai sekarang aku bukan ibu kamu lagi Ngerti? Jamilah Ibu Mbak ibu Mbak ibu Sayang Apa-apa ibu? Udah 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 Biarkan Biar ibu pergi Udah 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 Ibu Mbak ibu Biarkan ibu pergi ya Iya Bapak Kalau kita larang nanti dia bisa nekat Ibu Udah 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 Emang ke Jakarta rencananya mau ngapain sih? Mau merubah nasib Saya bosen hidup di kampung Udah gitu punya suami susah lagi diajak ayah Pas banget Neng Kebetulan Mas punya kenalan orang penting di Jakarta Ntar kalo Neng mau, Mas kenalin sama dia Dan Mas yakin banget Begitu Neng lamar kerja di tempat dia Neng pasti langsung diterima Bener tuh Mbak, pasti Mau banget Mas Siapa sih yang gak mau kerja untuk orang penting? Siapa tau ntar nasib saya berubah dan rajat saya naik Pasti Emangnya kerja apa Mas? Ada deh Pokoknya Mas jamin Neng Neng kerja di situ bakalan seneng Bakalan banyak duit Dan bakalan kaya Iya Menyesal aku terima lamaran dari kamu Hidup aku tambah susah menderita Gak pernah dapat terjadi Eh, denger ya Mulai sekarang kita udah bukan suami istri lagi Titik Ya Allah Berilah kekuatan Bapakku Dalam hadapi cobaan ini Lindungi dia, Ya Allah Dan berikan juga dia ketegaran Makanlah duit Makanlah duit Om, bisa-bisa om-omnya kabur nanti. Iya, ya? Dasar. Kayak paling cantik aja dua cewek ini. Hebat, hebat kamu. Dapat dari mana ayam kampung secakep itu? Ada deh, Mam. Mami mau tahu aja sih. Mam, tapi barang yang satu ini. Saya jamin, Mam. Pelanggan-pelanggan Mami yang udah nyobain dia, pasti semuanya akan merasa puas, Mam. Tinggal dipoles sedikit, ayam kampung ini bakal jadi primadona di sini. Pasti, Mam. Dia pasti jadi primadona di sini. Mam, mempoles aja jadi sedikit, dia pasti akan berubah jadi perempuan kota. Tapi goyangannya kampung, Mam. Kamu bisa aja deh, To. Maaf ya, Mbak. Kalau nggak suka sama saya, ngomong aja. Nggak usah bisik-bisik. Nih. Ih, GR. Siapa juga yang ngeliatin situ? Iya nih, suaknya banget sih. Pindah aja yuk. Yuk. Dasar meraksiri. Kenapa sih? Kok cuma segini, Mam? Kurang nih, Mam. Biasanya juga cuma segitu. Mami pakai biasanya sih. Mami nggak tahu ya, BBM sekarang udah naik, Mam. Kopi aja udah 2.500 satu. Nah, masa saya bawa dia dari kampung ke sini? Cuma segini. Rugi dong, Mam. Iya, iya. BBM naik jadiin alasan. Nih, cukup kan? Nah, kalau tambah segini, oke lah. Kamu tadi di sekolah nangis kenapa, sayang? Ina dihina sama teman-teman, Pak. Soal ibu. Sudah nggak usah dengerin kata mereka ya, sayang ya. Tapi, Ina kan malu, Pak. Sabar ya, Nak ya. Nggak usah pedulikan mereka. Kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih, Mami. Ingat, setiap kamu dapat uang, kamu wajib memberikan Mami separuhnya. Loh, untuk apa itu, Mi? 25 persen dipotong untuk biaya kamu tinggal di sini. 25 persen lagi dipotong untuk komisi Mami. Karena Mami yang mencarikan kamu pelanggan. Jadi, kamu dapat separuhnya. Mengerti? Iya, Mi, iya. Dan malam ini, Mami akan menerima kedatangan tamu penting. Jadi, kamu harus melayaninya dengan baik. Iya, Mi, iya. Oh, iya. Berikan yang terbaik dan servis yang memuaskan buat tamu kita. Beres, Mi, beres. Ini adalah langkah awal untuk menaikkan rajat hidupku. Selamat tinggal, suamaku. Selamat tinggal, kemiskinan. Selamat tinggal, suamaku. Selamat tinggal, suamaku. Sabar ya sayang Ya Allah Hamba memohon belas kasihmu Ya Allah Ampunilah dosa istri hamba apabila dia berkelakuan kurang baik Ya Allah Hamba mohon petunjukmu Ya Allah Malam ini aku milikmu sepenuhnya sayang Semoga dia tetap dalam lindunganmu Ya Allah Kembalikanlah istri hamba Ya Allah Kembalikanlah dia pada kami Ya Allah Ampunilah dia Ya Allah Jadikanlah dia istrinadimu bagi anak kamu yang baik Ya Allah Berilah petunjuk pada hamba Ya Allah Apa yang harus aku melakukan Ya Allah Kalau dalam satu malam aja aku dapat 200 ribu Bisa cepat kaya aku nantinya Kau udah kaya ngapain pulang kampung Di sini aja Enak Bapak Bapak kok belum mandi? Nggak kerja Lagi malas Kalau Bapak malas Siapa yang mau beli sekolahnya Ina? Ina Kenapa ya ibu kamu belum kembali juga? Kira-kira kemana dia perginya ya? Kayaknya sih ke kota besar Kayak Jakarta Dan pengen cepat-cepat punya duit banyak Jakarta? Memang ibu kamu pernah bilang dia mau ke Jakarta? Pokoknya Ibu pengen tinggal di Jakarta Eh Kota besar katanya Pokoknya gitu deh Kayak artis-artis Di TV tuh lho pak Makanya ibu ngotot Pengen ke kota besar Udahlah pak Apa sih ibu dipikirin? Bapak sangat cinta sama dia sayang Bapak gak tau lagi harus melakukan apa Supaya ibu kamu kembali lagi Pak Lagi pulang Ibu kan udah bilang kalo bapak bukan suaminya lagi Dan Ina bukan anaknya lagi Ina Dengar ya Walaupun ibu kamu pernah ngomong seperti itu sama kamu Tapi dia tetap ibu kamu Ya? Kalo dia ibu Ina Kenapa dia tinggalin Ina? Kenapa dia tinggalin bapak? Dan gak kembali-kembali? Ibu pasti gak kembali pak Gak suka sama kita Sayang 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 Dengar Dengar ya Bapak mengerti kesedihan kamu Kamu pasti kangen sekali sama ibu kamu Bapak ngerti kamu pasti sedih Mami Kalo aku gak mau menghormati kalian berdua Kalian mau apa? Hmm? Udah udah Gak usah ribut ribut Kalian berdua ini ngeselin banget sih Kamu yang ngeselin suka ngerebut pelanggan orang tanpa permisi Dasar sirik Siapa yang sirik? Emang kenyatanya kamu ganjen kok? Kalo Mami bilang udah, yaudah jangan ribut terus Sekarang duduk Kalian berdua ini kan sudah lama disini Seharusnya kalian tuh ngasih contoh yang baik sama Mila Bukannya ngiri sama dia Mami kan tau sendiri Parno itu baru pulang dari luar negeri Duitnya pasti banyak Dan dia itu salah satu pelanggan kita yang paling tajir Iya Mami tau Tapi kenapa Mami kasih ke dia Bukan kita yang dikasih Maksud Mami Justru supaya Parno kena sama Mila Eh, denger ya Kalo kalian berdua mau sama Parno Minta kawinin aja sama dia Biar puas terus kalian Eh, asap Mila Kalian berdua tuh bikin pusing Mami tau Sekarang Mami mesti ngebujuk Mila supaya malu sama Parno Huh Ya, asap Ya Paling tidak Kalo Mami mengizinkan kami untuk memeriksa PSK-PSK Mami Pelanggan-pelanggan Mami akan terhindar dari bahaya penyakit menular Di samping itu Mami juga akan tau PSK-PSK Mami mana yang mengidap penyakit menular Boleh kan Mami? Boleh, boleh Cuma periksa aja kan? Iya Mami jamin PSK di tempat Mami semuanya bersih Karena Mami mewajibkan setiap PSK Mami Harus memakai alat kontrasepsi setiap melayani pelanggan Tapi maaf loh Ini gratis kan? Jadi Dewi di kapan mau datang ke tempat Mami? Secepatnya Mi Mil Kalo kamu berhubungan malam ini gak pake alat kontrasepsi itu enak gak sih? Tapi Mami nyuruhnya kita pake alat kontrasepsi Biar aman Kamu gak percaya sama aku Kalo aku tuh sehat Hah? Bukan ya aku gak percaya sama kamu Tapi Mami nyuruhnya gitu sih Jadi Gimana dong? Kalo kamu malam ini mau gak pake alat kontrasepsi juga gak apa-apa Gitu dong Aku kan booking kamu bukan cuma sekali ini aja Tapi kan nanti bisa terus-terusan Jadi malam ini kita gak akan pake alat kontrasepsi ya? Iya Kamu mau kan? Tapi Gak masalah Kalo kamu mau Malam ini aku akan bayar tiga kali lipat dari biasanya Gimana? Setuju? Bener? Iya Nah gitu dong Kan baru enak Eh Jangan bilang-bilang Mami ya Kalo kamu bayar aku sebanyak itu Iya Pasti Hehehe Hehehe Mila kemana? Kok cuma Mila sih yang ditanyain? Iya nih Mami Mentang-mentang udah ada yang baru Kita-kita jadi dilupain deh Kalian nih masih aja ngiri sama Mila Abis tingkahnya nyolot banget sih Mam Mentang-mentang udah jadi idola baru Emang? Mami apas dari mana sih? Kantor LSM LSM? LSM? Apa itu Mi? LSM Kesehatan Mereka tuh mau datang kesini Mengadakan pemeriksaan Apakah diantara kalian-kalian nih ada yang terkena penyakit menular atau tidak? Jadi Satu persatu Kita diperiksa Mi? Tenang aja Selama kalian mengikuti kata-kata Mami Dan selama kalian masih memakai alat kontrasepsi selama berhubungan No problem kan? Eh Kalian masih pakai terus kan? Iya dong Mi Pinter Mil Terima kasih ya Aku puas banget atas pelayananmu tadi Sama-sama Aku juga mau bilang makasih untuk tipsnya Tapi kalau nanti aku pulang dari luar negeri Kamu mau kan kalau aku jemput lagi? Tentu dong Maksudku gini Aku ingin mengenalkan kamu kepada kedua orangtuaku Mau kan? Orang tua kamu? Ya Tapi kan aku hanya seorang Kamu tidak perlu menjelaskan hal itu kepada orangtuaku Ya? Ya? Bersama kamu aku rasanya bahagia Aku ingin menikah sama kamu Nanti kalau sudah menikah Hanya aku yang bisa memilikimu Ya? Kena juga kan? Kalo kamu sudah menikahi aku Akan kebelerotian kamu sampai kamu jatuh miskin Loh Mil? Kok malah melamun sih? Gak, gak apa-apa Gak, gak apa-apa Aku cuma kaget aja Kamu tadi ngomong kayak gitu Mil, aku mencintaimu Sama, aku juga sayang sama kamu Ya? Kalo gitu sampai ketemu besok ya Ya? Oke Dah sayang Dah Dah Kalo gitu Pak, sudah subuh. Gak apa, sayang. Sudah subuh. Aku duluan ya. Iya, sayang. Reset banget nih suara, Zan. Kamu langsung tidur aja. Aku jadi gak bisa tidur. Pusing kemana aku, pusing! Aduh. Rupanya Pak Eko jadi juga ya berangkat ke Jakarta. Iya, Bu. Mumpung Ina sedang libur sekolah. Wah, sudah kangen ya sama ibunya. Ini Bu, kalau boleh, saya ingin menitipkan rumah saya pada Ibu kalau tidak merepotkan lo. Iya, Pak Eko. Gak apa-apa. Memangnya, Pak Eko di Jakarta beberapa lama? Ya, sampai liburnya Ina selesai saja, Bu. Tapi, saya juga lagi mikir-mikir mungkin kami akan tinggal di Jakarta nanti, Bu. Pindah ke Jakarta? Ini baru rencana saja, Bu. Belum saya pastikan. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan sekali, nasi mulai kain. Nilah, ikut Mami. Ada apa nih? Kamu tuh gimana sih? Mami kan udah bilang berkali-kali kalau berhubungan dengan para pelanggan pakai alat kontrasepsi. Saya nggak kena penyakit itu kan, Mbak? Saya nggak apa-apa kan? Siapa bilang nggak apa-apa? Nih, kamu lihat. Kamu lihat. Kamu terkena AIDS, Mila. Kena AIDS! Sudahlah, Mi. Jangan memojokkan pendirita HIV seperti ini. Perasain lo. Mambus, lo. Sekarang kamu pergi dari tempat ini. Sekarang juga dan jangan kembali lagi. Tapi, Mi. Nggak ada tapi-tapian. Kamu sudah mencoreng muka Mami. Kemasi barang-barang kamu. Kalau kamu masih di sini, kita semua akan tertular penyakit kotor kamu. Tertular AIDS! Dan bisnis Mami akan rusak. Akan hancur. Ayo pergi. Mami nggak mau tempat ini dikotori oleh penyakit kotor kamu. Jangan hidup. Ya! Jangan hidup! Apa? Kau ingin menghukumku, nggak? Aku nggak takut! Aku tidak takut! Aku sudah hidup sang Zara! Aku berpenyakit! Semua ini bukan tanah aku! Ini salah nasib! Kenapa kamu mencintakan hidupku selalu siap? Kenapa kamu selalu mencintakan hidupku malah? Tapi kamu selalu mencintai hidup berbeca aff sorti ya. Selamat menikah! Selamat menikah! Selamat menikah! Selamat menikah! Selamat menikah! Menurut visum dokter, pemuda bernama Parno yang ditemukan meninggal di kamar hotel itu telah lama mengidap virus HIV. Mbak, Mbak Jamila, mau pergi kemana? Disebabkan karena penggunaan aplikadolam dosis berlebih. Mbak mau pergi kemana? Nggak tahu, Mbak. Mbak Jamila punya keluarga yang bisa kami hubungi. Saya udah nggak punya siapa-siapa lagi, Mbak. Hidup saya sudah sebatang karah. Mbak, Mbak nggak apa-apa kan? Kalau mau, Mbak boleh tinggal di sini. Tapi saya orang yang berpenyakit, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Penyakit itu kan ada cara-cara tertentu menularnya. Ya, bisa saja melalui hubungan seksual atau melalui percampuran darah. Gimana? Mbak mau kan tinggal di sini? Mbak bisa bantu-bantu saya. Bantu, Mbak? Bantu apa, Mbak? Mbak bisa membagi pengalaman Mbak. Pengalaman apa yang harus saya bagi, Mbak? Uang pengalaman saya tuh nggak enak semuanya. Kalau bisa, dulu saya nggak usah dilahirkan ke dunia ini, Mbak. Seburuk apapun hidup seorang, pasti ada hikmannya untuk orang lain. Justru pengalaman Mbak ini bisa membuat orang-orang terhindar dari penyakit AIDS. Sebelum kalian menjadi bangka yang masih bisa berjalan dan betul-betul dikuburkan, sebaiknya dari sekarang kalian mau mempelajari dan mengenal penyakit AIDS. Ini adalah sebuah penyakit yang ganas. Lebih baik kita pulang kampung ya. Sebab Tuhan sekalipun tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Ina nggak mau pulang sebelum ketemu sama Ibu, Pak. Ini ingin tahu seperti apa Ibu sekarang? Jadi, untuk apa saya merasa bersalah? Iya, tapi kita nggak bisa lama-lama di sini, saya. Keuangan Bapak hampir habis. Pokoknya, Ina pengen ketemu sama Ibu. Ina pengen tahu apakah Ibu bahagia setelah meninggalkan kita. Tapi kan kita masih tetap bisa mendoakannya, sayang. Nggak usah maksa seperti sekarang ini. Ina, pokoknya harus ketemu sama Ibu, Pak. Kalau perlu, kita pindah dari kampung ke sini. Lalu apa yang akan kamu lakukan kalau sudah ketemu sama Ibu kamu, sayang? Nggak ada apa-apa. Ina hanya ingin melihat apakah Ibu sebahagia ketika tinggal bersama kita. Itu aja, Pak. Mbak Jamilah, dalam siaran tadi Mbak bicara lancar. Sebaiknya Mbak jangan kelihatan marah gitu. Tuh, saya udah nggak tahu saya ini marah atau bukan. Saya udah nggak peduli sama penilaian orang. Terserah mereka mau bilang apa-apa. Sebab jangankan orang. Tuhan sekalipun udah nggak peduli sama saya. Mbak Jamilah, Apa Mbak nggak punya keinginan untuk bertemu dengan suami dan anak misalnya? Mbak? Oh, sakit Mbak, tolong. Mbak, saya akan mencari suami dan anak Mbak. Mbak akan minta maaf sama siapa saja yang merasa Mbak perlu minta maaf. Sakit Mbak, tolong saya. Ini penting sekali. Keluarga Mbak pasti ingin bertemu dengan Mbak. Sakit. Kali ini Mbak tidak bisa lagi menolak kata saya. Mbak mau kan bertemu dengan keluarga Mbak? Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, Bu. Rumahnya Pak Eko sebelah mana ya, Bu? Wah, Pak Eko sudah lama nggak tinggal di kampung sini, Mbak. Rumahnya juga kosong. Katanya sih dia pergi ke Jakarta. Alamat yang di Jakarta Ibu tahu nggak? Wah, saya tidak tahu, Mbak. Sejak dia pergi, saya sudah lama tidak ketemu dia. Katanya sih dia cuma cari istrinya. Tapi dia sendiri nggak balik-balik. Mungkin saja dia sudah bertemu sama istrinya, Mbak. Justru itu kedatangan saya ke sini disuruh sama istrinya. Mbak Jamilah. Jamilah? Sekarang ada di mana, Mbak? Mbak Jamilah itu sekarang ada di rumah sakit, Bu. Dia itu sekarang sakit parah. Boleh dibilang, sekarat. Dia mau ketemu suami dan anaknya, Bu. Dia mau minta maaf. Astagfirullahaladzim. Jamilah. Itulah ganjaran istri yang durhaka. Dulunya itu deh, dia jahat banget sama suaminya. Ya Allah. Makanya dia ingin sekali bertemu dengan suami dan anaknya. Aduh. Ya Allah. Bagaimana ini, dokter? Ulat-ulatnya kok nggak habis-habis ya? Ini aneh, suster. Ini bukan gejala patologis. Kalau gitu, kita serahkan saja sama orang ahli penyakit aneh-aneh, dokter. Maksud kamu siapa, suster? Maksudnya, ditangani oleh orang pintar. Maksud kamu siapa, suicide. Auuuuuuuh. Auuuuuuh. Aaaaaaah. Sehingga aku bisa mempertemukan Mbak Jamilah dengan suami dan putrinya. Ayo Mbak Jamilah, ikutin saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kisah Allah! Bajikan! Bajikan! La ilaha illallah. Kutuh aku! Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, bagaimana ini Pak Ustadz? Bu Jamilah tidak berhenti mengucap kata-kata kotor. Sekarang jadi merinding ya Pak Ustadz. Sabar dok, saya sedang menuntunnya. Ayo Bu. Ibu! Ibu! Sampai! Sampai! Ibu! 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 Sampai! Jangan lupa! Ibu! Sampai jumpa tuan. 痰! Sudah tidak ada Pak Ustadz. Inna lillahi wa inna ilahi raji'oon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton